Intro Batik ialah kerajinan yang bernilai seni tinggi Dan menjadi ciri khas dari budaya Indonesia Tak sekedar seni lukis di permukaan kain Motif batik memiliki makna mendalam Mencerminkan filosofi hidup masyarakat tempat ia tercipta Indonesia patut berbangga Karena UNESCO telah menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia Pemerintah Indonesia pun sudah meneguhkan bahwa setiap tanggal 2 Oktober Diperingati sebagai hari batik nasional Ya, batik Nusantara memang memiliki cerita yang sangat akan makna Dalam setiap lembarannya Awalnya, batik hanya dikerjakan di dalam lingkungan keraton saja Namun, karena banyak pengikut raja yang tinggal di luar keraton Maka kesenian batik kemudian dikerjakan di rumah masing-masing Selang waktu berjalan, kesenian batik banyak ditiru oleh orang-orang terdekat raja Dan meluas menjadi pekerjaan kaum wanita untuk mengisi waktu luang Batik merupakan budaya yang telah lama berkembang dan dikenal oleh masyarakat Indonesia Salah satu yang menjadi ciri khas dari batik Adalah cara penggambaran motif pada kain melalui proses yang disebut dengan pemalaman Yakni, menggoreskan cairan lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap Kalau kita ingin mengajak generasi muda untuk melestarikan proses pembuatan batik Itu harus kita bicara dari pertama kita edukasi proses dulu Bahwa batik ini adalah ada empat proses yang kita harus lawa, ewatin Membuat pola, merekatkan malam Merekatkan malam juga dengan menggunakan malam panas yang menggunakan cantik tulis dan cantik cap Pewarna dan pelorotan Itu dulu kita tanamkan bahwa Kalau di luar itu tidak ada malam panas dan tidak ada cantik Berarti bukan batik Ketika membasahi canting dengan malam Seorang pembatik harus mengetahui seberapa panas malamnya Pembatik juga harus tahu seberapa banyak ia harus mengisi cantingnya Sampai seberapa kuat tiupannya ke ujung canting Proses panjang yang harus dilalui untuk membuat sebuah batik tulis Menjadi salah satu alasan mengapa kain batik memiliki harga yang cukup tinggi Tak hanya itu Goresan seni, doa, dan ketulusan Serta jiwa yang menyertai dalam tiap goresannya Bahkan mampu membuat batik menjadi tak ternilai harganya Jenis batik tradisional tergolong banyak Corak dan variasinya disesuaikan dengan filosofi Serta budaya masing-masing daerah Inilah yang memperkaya ragam motif batik di Indonesia Yang sering disebut juga sebagai motif batik nusantara Sebut saja salah satunya batik yang berada di daerah Palbatu, Jakarta Selatan ini Batik yang selalu diidentikan berasal dari Pulau Jawa Ternyata juga dapat dijumpai di wilayah Jakarta Rumah batik Palbatu menjadi sebuah bukti bahwa batik juga mampu eksis di ibu kota Ya awalnya kita 2011 itu kepikiran kan berangkat dari UNESCO UNESCO itu menetapkan 2 Oktober 2019 sebagai warisan budaya tak benda as Indonesia Jadi itu kan saya kepikiran dengan Mas Hari bahwa di Jakarta ini kan gak ada yang namanya pembatik Nah kita ingin menedukasi dan mensosialisasikan proses pembatasan batik yang memang diakui UNESCO itu Karena UNESCO itu mengakui sebagai prosesnya Nah prosesnya itu yang kita coba mau sosialisasikan Nah 2019 kami kepikiran untuk membuat kampung batik di Jakarta sebagai tempat pengrajin batik Bukan industri batik Karena nanti disini akan tandanya pengrajin-pengrajin baru yang kita edukasi untuk bisa mengerti proses pembatasan batik Seperti batik pada umumnya Batik-batik yang dihasilkan di rumah batik Palbatu ini juga syarat akan magna dan filosofi yang tergores dalam setiap motifnya Selalu ada cerita dibalik motif Karena nenek moyang kita waktu itu juga menciptakan motif bukan karena bahwa Oh ini gue pengen motif ini Selalu dia ada inspirasinya atau ada ceritanya Banyak-banyak hal waktu itu kayak contohnya teruntum gitu ya Teruntum itu adalah bunga yang berkembang Bahwa pada saat itu yang membuat motif melihat sesuatu yang ingin mekar supaya bersemi kembali Diciptakanlah motif teruntum Nah belajar dari situ kami mengadop bahwa Kalau kita membuat motif disini ya harus punya cerita Ceritanya apa sih? Artinya batik jati diri dan batik harus bisa dicerita Nah kalau kita bicara tadi motif disini adalah ada kembang api, ada topeng Itu adalah cerita bahwa setiap perayaan di budaya Jakarta itu adalah kembang api Apa sih kembang api itu? Itu adalah keceriaan Bahwa kita mengharapkan dengan motif ini bahwa siapapun yang memakai itu menjadi terlihat ceria Nah topeng sebenarnya itu kalau kita bicara Kalau saya telusuri motif filosofisnya Itu kan kita sebenarnya kedok ya Nah kita harus buka topeng itu kan diselan Jadi bahwa inilah jati diri kita yang sesungguhnya kita harus membuka topeng kita Supaya tidak selalu menutup diri gitu Kita harus terbuka dengan topeng itu gitu Ya agar lebih menarik Mengajarkan kesenian batik tentulah harus mengikuti perkembangan dan kebutuhan yang terjadi di masa kini Ini membuktikan bahwa batik dapat mewakilkan rasa, makna, serta ciri dari daerah yang menghasilkan Saya mengajarkan generasi muda motif jaman klasik gitu ya Mungkin dia tidak tertarik Karena batik itu sebenarnya bukan bicara motif Walaupun motif itu memang terkandung dalam batik Ada apa namanya pencarian jati diri terhadap muda saya harus kasih itu kepada mereka Lo punya motif apa bikin yang penting dengan proses yang benar Itu yang kita lakukan disini Nah akhirnya kita disini menciptakan bukan motif jawa atau bukan motif mungkin juga kita tidak berani menyebut batik petawi ya Tapi lebih kepada jati diri kita itu apa sih di pal batu ini Punya ciri khas apa sih Nah akhirnya kita sepakat waktu itu untuk motif batik petawi kita akan mengangkat budaya Jakarta atau petawi Lama ini bisa dikatakan misalnya kayak kita contoh topeng atau kembang api Kenapa topeng atau kembang api? Ya itulah budaya Jakarta yang selalu dirayakan Kalau ada perayaan pasti ada kembang api Kalau ada ini ada tari topeng Nah itu yang kita coba tuangkan dalam bentuk motif Itulah motif yang ada disini Walaupun tidak terlepas kita akan mengembangkan motif-motif lain Karena tadi itu bahwa batik is proses Motif adalah dari bentuk wujud dari proses yang kita lakukan Selain motif, ternyata warna juga memiliki makna tersendiri dalam kain batik Terdapat unsur gelap maupun cerah yang melambangkan asal-muasal daerah Kalau bicara batik itu memang sangat luas Artinya kita juga tadi itu, kita harus mencari jati diri Batik itulah pencarian, batik itulah jati diri Nah kita ketemunya di mana itulah yang terjadi di sini Kalau bicara warna memang kalau dari sisi warisannya sendiri Itu kan terdiri dari dua ini besar ya Warna gelap atau sogan coklat atau warna cerah Nah kalau yang gelap itu adalah pendalaman Cerah itu pesisiran artinya pantai Nah itu yang terjadi di pembatikan seluruh Indonesia Kita bisa cek Kalau Kraton, Solo dan Jogja pasti warna coklat Nah kalau yang cerah-cerah, Madura, Cirebon Ya kan, Petawi di mana, Jakarta di mana Kalau yang mengacu itu pasti, dan itu jati diri kan Sifat orang, kenapa timbul warna cerah, warna gelap itu sifat orang Nah pada saat kita memang berkarakter di situ Artinya yang otomatis akan keluar adalah warna cerah Makanya di sini ada warna cerah Karena kita tidak bisa memaksakan juga bahwa Lo orang-orang pesisir, lo pakai warna gelap ya Dia otomatis pasti mengguratkan pasti warna cerah Karena sifat orang pesisir kan lebih terbuka Ya kan, banyak datang tamu dari dulu kan Zaman dulu kan pendagangan dari pantai gitu Jadi orang di pedalaman kan lebih tertutup Akhirnya warnanya warna gelap Itu yang terjadi Mewarnai pola dalam guratan sehelai kain batik Membutuhkan proses dan waktu Pekerjaan yang perlu ketelatenan ini Ternyata bisa dijadikan terapi Agar seseorang bisa bersikap sabar Bagaimana tidak Sedikit saja lengah Bisa jadi motif yang sedang diukir Dapat melenceng dari apa yang sebenarnya direncanakan Membatik itu memang banyak pertama Mereka pasti agak apa ya Takut memulainya Memang harus kita sosialisasi Kita harus edukasi Karena gini Harus bisa gambar ya Oh nggak bilang Saya bilang nggak harus bilang gambar batik itu Saya bilang tadi itu Saya ciri-ciri batik itu kesabaran Fokus, ketelitian Kalau nggak bisa bisa dilatihkan itu Bukan suatu bakat kan Sabar itu bukan bakat loh Bisa dilatih Keliti juga bisa dilatihkan Pada saat mereka kita kasih tahu Bahwa prosesnya ini Mending kita lewati Kita jalankan Dan tahapan-tahapan itu Tidak bisa diputar-putar Harus runtut Dan tidak bisa dipercepat juga Tidak bisa instan Akhirnya Mereka punya sifat yang tadi itu Mulai bisa Berdana emosi Mulai keliti Mulai fokus Mulai sabar Adalah Erina Salah satu pembatik di rumah batik palbatu Awalnya Ia memang tak pernah membatik Namun Berkat pelatihan yang ia terima Serta ketekunannya Dalam mengikuti pembelajaran di rumah batik ini Akhirnya membuat Erina mampu Menghasilkan batik yang begitu indah Bahkan Menjadi pengajar batik Awalnya Saya yang ikut bergabung di sini Memang saya bukan dari tahun 2011 Saya istilahnya ikut yang babak keduanya Yaitu di 2015 Kebetulan ada pelatihan dari Departemen Tenaga Kerja Saya dari pertamanya belum bisa mengerti Tentang cara membatik tulis Sampai akhirnya kita coba Dan lama-lama Kita di sini ikut mengikuti kegiatan membatik Alhamdulillah Sekarang saya sudah bisa membatik Atau sudah mengikuti tes Istilahnya kompeten pembatik Istilahnya Istilahnya Maksudnya Maksudnya Kita tidak bisa menggambar secara sendiri Tapi bisa mencontoh Begitu Mbak Konsepnya Kita itu istilahnya Untuk satu Memang melestarikan budaya bangsa Indonesia Adanya membatik Dan keduanya Untuk mereka lebih mempunyai kegiatan Dan istilahnya Punya potensi Jadi selain hanya sebagai ibu rumah tangga Kita juga bisa mengajar keluar Dengan cara membatiknya Begitu Erina pun mulai memahami Makna dalam setiap goresan batik Yang ia ciptakan Hal inilah yang membuatnya semakin sadar dan bangga Bahwa batik memang harus dilestarikan Sebagai warisan luhur bangsa Ya Alhamdulillah sedikit-sedikit Memang saya belum begitu fokus banget Mengerti tentang Maksudnya Semua batiknya ya Tapi ada beberapa Yang saya pahami Dari setiap goresan batik itu Pasti punya makna tersendiri Dan arti tersendiri Kalau saya membuat memang topeng betawi Terus ondel-ondel Monas Itu yang sering saya kerjakan di rumah batik Palbatu ini Kalau ondel-ondel mengenai Ciri khas budaya betawinya Seperti kita di kelurahan Atau di kantor-kantor pemda Pasti ada gambar ondel-ondel Jadi ondel-ondel itu memang ciri khas dari Daerah DKI Jakarta Alhamdulillah Lama-lama tahun Saya lihat Berkembang dengan baik Dan itu pun Misalnya dari tingkat anak-anak Sampai orang tua Juga sudah menyukainya Dan saya bangga Misalnya sebagai Pembatik di rumah batik Palbatu ini Pengetahuan akan keanekaragaman motif-motif batik Sebelum adanya improvisasi Telah membuktikan bahwa budaya para leluhur Sangatlah terampil Namun seiring waktu Motif pada batik juga ikut berkembang Di masa modern ini Semua orang dianggap mampu Untuk menciptakan motif yang sesuai Dengan keinginan Tanpa melupakan proses Membatik itu sendiri Batik menurut kami Karena edukasi proses Saya harus menjadikan Cara prosesnya dulu Nah Lampet tahun Saya akan ajarin motif Motif Kenapa motif Kalau oke lah Kita punya filosofis motif zaman dulu Ya Itu juga harus Itu juga harus dilestarikan loh Motifnya Parang itu artinya apa Tuntung itu artinya apa Cedomuk itu artinya Harusnya secara batik Berdasarkan edukasi Saya mengajarkan itu Pertanya Susah ya pak Gitu kan Saya bagaimana Loh Itu kan orang zaman dulu Batik itu adalah batik zaman dulu Zaman sekarang Batik zaman akan datang Orang zaman dulu Apakah mikir batik sampai sekarang Enggak Coba kamu bikin Yang memang Masterpiece kamu Versi kamu Versi kamu benar-benar jati Dari kamu Pengen batik itu yang digambar Tapi masterpiece ya Harusnya Memang serius Memang buat Bahwa ini akan langgeng Nah Akhirnya batik ini Bercerita Cerita batik itu yang Kita lestarikan Makanya Pada dokumentasi ini Bahwa Filosofis batik zaman dulu Kita tahu artinya Kita tahu ceritanya Kita pelajari ceritanya Kita buat sekarang Sangat penting sekali Mbak Sana Karena kan di sekolah Ada pembelajaran seni dan budaya Nah itu pasti Tidak hanya seninya itu Umpamanya menggambar Atau istilahnya Menari gitu Tapi dengan membatik juga Mereka bisa menelestarikan budaya batik Indonesia ini Di rumah batik palbatu ini Ya Alhamdulillah dari pelosok-pelosok Jadi tidak jauh-jauh harus ke Jogja Atau ke Solo Tapi di DKI Jakarta ini Sudah bisa ya Datang kemari Beredarnya motif-motif batik printing saat ini Terkadang menimbulkan pendapat yang berbeda Bagi para asesor batik Hal ini dikarenakan Proses dari batik printing Tidak seperti batik tulis pada umumnya Ya, walau demikian Para asesor berharap Generasi muda Mampu menuangkan karakter Dan ide masa kini Menjadi motif batik Boleh dong bahwa Dengan-dengan Karakter sekarang Dituangkan dalam bentuk motif Dengan cara apa Bahwa lu punya Yang lu lihat sekarang apa di sini Gak ada waktunan yang mau kita Bikin motif parang misalnya Dia kan Dulu mungkin pakai smedi Pakai puasa Lihat Oh gambar ini Kita jadi motif yuk Atau lihat kehidupannya jadi motif Lihat pelahu Layar lagi bergerak Kita jadi motif Waktu itu Nah sekarang kan beda Mungkin dengan main handphone Atau dengan melihat apapun Bisa kan jadi motif Bisa saya bilang Makanya Supaya anak-anak itu jadi senang membatik Seiring waktu Perkembangan batik di ibu kota semakin pesat Terdapat beberapa kampung batik Terdapat beberapa kampung batik Yang kemudian mengajarkan Dan memberdayakan masyarakat Hal ini dianggap sebagai sebuah prestasi Dimana keberadaan batik semakin diterima Oleh semua kalangan Saya hanya mengajak Saya tidak bisa Memengaruhi Karena saya bukan siapa-siapa Saya hanya mengajak Yuk kita merasakan batik dengan cara Padahal edukasi Saya banyak-banyak Mengajarkan Dimana-mana Proses batu dan batik Saya banyak mengadakan Pemberdayaan masyarakat Supaya menjadi kampung batik Kampung batik Buat kami ada kampung batik baru Itu bukan saingan Itu berarti prestasi Buat kami bahwa Dengan adanya kampung batik balbatu ini Berarti orang melihat warnanya Ternyata bisa dijanjikan di tempat lain Nah, dengan adanya kampung batik baru di tempat lain Berarti ada pengajian batik baru di sana Berarti pelasterian batiknya jalan Kita mulai dari Jakarta Di Jakarta kita edukasi banyak-banyak Kalaupun nanti ada pengajian Seperti dari lain Ya Alhamdulillah Tapi yang penting Proses pelajaran batik ini Bisa ada di Jakarta Biasanya orang itu Tak kenal sama kata-kata sayang Ada istilah gitu kan Tak kenal sama kata-kata sayang Orang pertama kali lihat batik Pasti bilang Wah susah Makanya kenapa batik mahal? Karena susah gitu Dan juga dia tidak tahu Bagaimana cara membuatnya Dia anggapnya susah lah Jadi akhirnya Nah, dari kata-kata susah itu Akhirnya orang tidak pengen belajar Tidak pengen tahu Bagaimana prosesnya Orang memakai saja Pertanyaan saya gini Apakah hari ini Di media online Anak muda mendekuni batik? Saya jawab iya Jualan batik? Saya jawab iya Pertanyaannya dijual batik apa? Batik printing atau batik beneran? Ya, batik memang bukan sekedar lukisan Yang ditorehkan pada kain dengan menggunakan canting Banyak jejak yang bisa digali dari sehelai kain batik Batik Bak proses hidup Yang pada akhirnya Mencintai batik Berarti Mencintai kehidupannya Sudah selayaknya Kita menjaga batik Sebagai warisan luhur Yang nantinya Menjadi bekal Bagi anak cucu kita Di masa mendatang Buat saya hidup ini adalah membatik Buat saya hidup ini adalah membatik Jadi Kalau kita bicara Proses hidup itu sama dengan proses batik Makanya saya bilang hidup ini membatik Kita tuh sedang membatik apa gitu Cuman beda-beda aja medianya Harapan kami tetep yang seperti sesuai dengan visi misi kami Bahwa kita tuh mengharapkan batik itu menjadi jati diri di setiap tempat Nah, dengan cara apa? Bahwa kita main edukasi Karena kalau bicara batik itu sebenernya Tidak pernah ada satu daik kain batik yang dilakukan oleh satu orang Pasti ada kerja sama tim Nah, kita bentuk kelompok-kelompok itu Kita perdayakan masyarakat Itu harapan saya Harapan saya nanti ada Ada kampung-kampung batik banyak di Jakarta Ataupun bahkan juga yang di daerah Kampung-kampung batik yang di daerah itu menjadi berkembang Karena hari ini juga di daerah juga ada kampung batik tapi tidak berkembang Karena mungkin tadi itu Mereka lupa dengan bahwa ada perlu Apa namanya? Edukasi Ada perlu pendekatan personal Yang bahwa batik itu tidak semata-mata motif Tidak semata-mata kain Tapi artinya ada proses Batik adalah proses hidup Jadi orang akhirnya mencintai batik Karena dengan kehidupannya Batik bisa dikaitkan dengan Apa namanya Ibadah Apapun Batik itu sangat luas Nah, dari situ harapan saya itu bahwa batik tetap pelestari Karena biar bagaimanapun yang diakui itu adalah pelestarian warisan budayanya Bukan masalah produknya Produk bisa 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 apa ya Mengenai teknologi ya Tiba-tiba Tiba-tiba Besok canting hilang Malam hilang Apakah itu tetap batik? Saya bilang bukan Yang harus dilestarikan justru cantingnya dan malamnya itu Gitu lah Nah, bagaimana cara melestarikannya dengan kita mengedukasi bahwa Biarpun ada canting yang lebih canggih Tapi kalau itu bukan batik, bak apa? Kalaupun hasilnya kain motif yang memang seperti itu tapi tidak dibuat dengan person batik, bak apa? Baik kita kembali seperti warisan yang dilaku itu dan api dengan motif yang kekinian Itu harapan saya Di rumah batik palbatu ini, ya Alhamdulillah dari pelosok-pelosok Jadi tidak jauh-jauh harus ke Jogja atau ke Solo Tapi di DKI Jakarta ini sudah bisa datang kemari Mudah-mudahan batik Indonesia tidak diambil lagi dengan negara lain Dan kita lebih maju dan lebih berkembang lagi Dan tidak akan punah batik Indonesia ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!